Ok Alright eh So skimming okey eh sekarang Skimming okey eh Santai Belebo Santai Santai Saya nak live dekat tiktok juga ni Tapi tiktok ni Just live macam tu lah Yang mana saya boleh jawab Saya akan jawab lah Masa dekat tiktok ni Tapi Kita letak dulu Produk-produk Apa yang saya boleh letak dekat tiktok ni Apa yang best Kita letak sahaja dekat sini Kicin Mousepad Siapa yang nak buka tiktok tu Anda boleh pergi dekat tiktok Dekat tiktok pun saya Just dekat live Tapi kita jawab soalan yang ada dekat youtube lah Semalam kita dah live dekat tiktok kan So kali ni kita live dekat youtube pulak lah Dekat youtube guys Kejap Saya letak je semua item ni Kasih penuh guys Selamat datang kepada semua Kita live kali ni Of course kita live dekat youtube sebenarnya Cuma saya Alang-alang tu kan Kita buka je lah Kamera dekat tiktok ni Why not kan So dekat To access nearby device Tiktok will access nearby device When you use bluetooth headphone Okay Tak dah Alright So tiktok pun live Eh alright Alright guys Sekarang Sorry eh tadi Tadi bukan anda punya Tadi bukan anda punya PC Rosak Screen monitor rosak Tapi sebab Dia jadi vertical eh Saya punya Apa saya punya setting tu Dia jadi vertical Semalam saya cuba live Dekat tiktok Menggunakan streamlapse ni So setting tiktok tu Masih lagi tertinggal Haa That's why dia jadi vertical Tiktok kan dia vertical kan But Tak boleh Then Semalam saya live dekat tiktok sajalah Haa Saya tak Dekat smartphone So sekarang dekat tiktok pun Actually saya live Ada 5 orang dekat tiktok sekarang Haa But Kali ni kita fokus kepada youtube Sebab Masalah dekat tiktok ni kan Kita Saya Orang tanya saya Saya boleh jawab soalan tu Tapi saya tak dapat nak share Dengan anda screen Apa yang patut Apa yang tak patut Alright Dekat sini kita ada Ramanadan Ashwin Thank you Thank you Haziq Hilmi Asri Hai Haziq Haiman Waalaikumsalam Daisy Cat Hai Amir Zulfazli Waalaikumsalam Muhammad Rizwan Bang Waalaikumsalam Headphone apa yang best Under 200 Actually ada banyak lah Haa Banyak lah Haa Satu dia kalau anda nak wireless Anda boleh beli Empower Air Wireless Basically saya ada letak eh Dekat link ni Haa Link saya punya spreadsheet ni Haa Anda boleh pergi ke link yang kedua ni Anda boleh cari headset Dekat tepi Haa Headset ni Saya dah bagi beberapa headset Yang harga bawah 200 Ada harga eh Dekat tepi ni anda boleh nampak Ada harga Saya ada letak harga dekat situ So Anda boleh refer dekat situ lah Untuk headset yang Harga bawah 200 ringgit Malaysia Link ke sheets Sekejap eh Selamat datang semua Dekat TikTok pun kita ada Beberapa orang yang hadir eh Sekarang beberapa Beberapa orang yang hadir Zeran tanya Bang ada plan nak buka kedai PC Dekat KL ke Buat masa ni takde lah Zeran Zeran lah nama dia Nama orang dekat TikTok ni Nama dia rare Susah sikit nak baca Nama pelik-pelik sahaja Raman Adan Sihat ke Alhamdulillah sihat Hazzik Gyokuro tu kan Beg Teh-teh kan Beg Gyokuro tu Teh kan Beg Gyokuro Apa tu saya tak tahu Mancobra Waalaikumsalam AOC27G2 Berbaloi tak beli Actually ok Dakkorsa Hai abeng Biostar A320M Support Ryzen 4-5 Tapi tak hidup pun Cakap Ryzen Support Ryzen Dia A320M Eh Saya tak cakap Biostar Support Saya cakap A320M Ada setengah Macam MSI Itu support Biostar tak silap Saya tak support Haa Sekejap Saya cuba tanya Team saya Saya rasa Biostar tak support lah Sekejap Eh Saya tanya Ni Haa Sekejap Saya tanya Saya tanya Team Team YouTube Team Custom PC Saya Daniel Dizzy Abeng Cuba bagi pendapat Tentang laptop Zephyrus G14 Masalah dia Dekat Harbour lah Sebenarnya Yang berdu-berdu Mantap abeng Invite Bugal Bugal Adi Live together Sorry Kali ni Saya tak fokus Sangat dekat Tiktok Saya fokus Kepada YouTube Azhar Zailan Welcome to Marhain Yusof Ramli Hai Daniel Dizzy Basically Zephyrus G14 ni Dia masalah sangat Dengan Haba Dia memang Famous dengan Dengan Throttling lah Jadi kalau anda nak beli Anda kena cuba cari cara Untuk Kurangkan Masalah Haba tu Hazi Hilmi Asri 3600 Okey tak Kalau combine dengan 3060 Okey sangat-sangat Saya Cang dekat Tiktok Dia tanya Habis cakap Kalau saya upgrade Storage ke 1TB Kena pakai SSD mana Boleh pakai je Mana-mana Boleh je pakai Boleh je pakai Tapi make sure Connector tu Connector tu Betul lah Okey Bila kita bercakap Tentang SSD Punya connector ni Ada beberapa Connector type Yang anda kena tahu Yang pertama Kita ada SATA So Sekejap Ada tak Okey Alamak Ni anda tak nampak Sekejap Nampak kot Sekejap So basically Kita ada Yang ni kita panggil dia Sebagai SATA SSD SATA lah Bentuk dia macam ni Nampak tak Okey nampak So ni kita panggil dia Sebagai SATA Nampak Dia macam ni eh Ni standard lah Hadis pun macam ni Lepas tu kita ada M SATA Ini yang lama punya So M SATA Sekarang nak cari Macam susah gila lah M SATA ni dia Rare sikit M SATA eh Micro SATA pun ada Tapi M SATA ni pun dia susah lah Nak cari sekarang Lepas tu kita ada lagi Yang latest kita ada M.2 So M.2 dibahagikan kepada Dua Kita ada M.2 SATA Dengan M.2 NVMe So yang biasa kita jumpa Dekat kedai-kedai sekarang Biasanya M.2 lah Cuma M.2 ni pun Anda kena tengok Size berapa Anda nak beli 4 inci ada 6 inci ada 8 inci ada So anda kena aware Dengan benda-benda Macam tu Anda kena aware Dengan benda-benda Macam ni So basically Itu untuk SSD Mat Waalaikumsalam Studio headphone Ada link tak abis Studio headphone Bajet berapa tu Kalau bajet bawah 200 kan Bajet bawah 200 Cari studio headphone Antara yang saya Recommend anda beli Ialah Mauno Cuma model tu Saya lupa Jom kita cari Saya pernah review dah Mauno ni Mauno headset Kita pergi jap Microphone dia Saya tak review lagi Mauno headset Dia punya Harga dalam 1.60 Macam tu saja MH601 Tapi saya rasa Ada yang lagi murah 1.79 Saya rasa Sebab dulu Saya pernah jumpa 1.49 Tapi sekarang Paling murah Kita jumpa Ialah 1.69 Anda boleh beli Yang ni Sedap pakai Selesa Dan yang penting Of course Dia punya audio quality Audio quality dia Memang best Dia antara Studio headset Yang bagi saya Murah Dan best Untuk kita guna Mauno AU MH601 Sekejap eh Saya letak Dalam spreadsheet tu Mauno AU MH601 Studio headset RM169 Setiap produk Yang saya recommend Tu kan Saya ada letak Harga Anda kena tengok Dekat dia punya ni Saya memang ada Letak harga punya Jadi anda tak perlu Nak klik Saya nak tahu Harga tu Tak perlu Saya memang dah Letak harga Jadi senang sikit lah Anda tengok eh Macam contoh Saya tulis sekarang Mauno Mauno AAAU MH601 Studio headset 169 Saya ada tulis Dekat situ 169 Anda boleh terus Tengok lah Alright Seterusnya Daniel Dizzy Mana ada ni Bukan Atas lagi Atas lagi Laptop cooler Apa yang ok Amir Sufi Tanya Boleh beli Deepcool Deepcool Upal Boleh pakai yang tu Farhan bin Azman Habis Usha-usha Xiaomi TV Stick Agile Farhan Kalau nak beli TV Kalau anda berminat Untuk beli Xiaomi TV Stick Mi Stick Xiaomi TV Stick Anda Kalau nak 4K punya Anda Anda kena bayar 219 ringgit That's why Kalau nak cari Android box ni Saya recommend Anda beli On So On Android box ni Anda boleh dapat 154 sahaja 154 Anda beli yang ni Full HD Sorry 179 Tapi saya rasa Ada murah lagi Sebenarnya 158 4K punya This one Anda boleh beli Pada harga 158 Dia kecil je ni Anda jangan Expect dia besar lah Kalau Mi Stick tu Mungkin anda nak beli Sebab dia kecil kan Ini pun kecil Saiz dia besar ni Sahaja Dia dah pun Boleh stream 4K punya And ada Certified Google lah Alright Dekat TikTok Sekarang kita ada 58 orang eh So Saya baca sekali lalu eh Soalan-soalan ni Tadi kita dah jawab Habis Android box Dah jawab tadi Android box Okay Arva Photo Dia Dia live together Boleh juga Syamil Tengok dia join tak Saya punya ni Karls Habis cakap laptop rosak Mobile Nak baiki Balui ke Bergantung kepada laptop Yang anda Pakai tu lah Levista Habis cakap Android box yang mana Tune Boleh beli ONN Syamil Comment sikit bang Honor Magic Book 2021 2022 lah 2021 tak best Faiz Dandan HP Victus Ryzen 5 5600H AMD Radeon yang baru Okay tak bang Yang terbaru ni Eh Dandan Sangat-sangat okay lah Sangat-sangat okay Shiran Naim Bang Kalau nak trade in laptop Kat Facebook tu Okay tak Uish Yang tu saya tak pasti Saya Yichang Faham-faham Thank you abis SSD M.2 Rack Surrender Isis Aspire Lenovo Ideapad Slim 5i Asis Vivo Book 14 Yang mana Uish Yang ni saya tak boleh jawab Sekaligus lah Kena check dulu Bajet PC Main Genshin Impact High Setting Boleh beli yang Ryzen 5 Dengan RTS 3060 Maybe harga dalam 3500 lah Eh Betul ke laptop gaming Tak tahan lama Macam laptop normal Actually Lebih kurang je Takde kaitan Rahim bang Recommend keyboard gaming Boleh beli RK71 Izo dan Ilias Monitor apa terbaik Untuk RTS 3080 Boleh beli Samsung Neo G8 Yang saya review hari tu Alright Kita pergi kepada Kepada YouTube pula Alright Hafiz Hafiz Soundcard yang biasa Jual sekali dengan mic Tambah arm tu Okay ke V8 soundcard Nama dia Actually okay Hafiz Anda boleh beli Bajet tu Zempai Gaming Ada pilihan tak Selain Ikea Signum Ikea Signum Ikea Signum Kejap-kejap Saya nak ingat Ikea Signum Ikea Signum Is yang bawah kan Ikea Signum Asyiknya yang bawah punya Ni kan Ikea Signum kan Ada satu ArcRail Tak silap saya ArcRail Saya lupa nama dia Tapi Ikea Signum pun okay lah Cuma dia mahal sikit kan Ada banyak lagi yang murah Yang anda boleh beli Anda boleh check je Ada banyak sebenarnya Kita panggil Cable Table Management Macam tu lah kot Dia ada dekat bawah ni Macam ni Ada No-Need Drill pun ada Dia pakai Dia pakai Apik G macam tu Ini pun okay Kalau anda nak beli Harga RM40 Yang ni saya tak pakai Yang ni saya tak beli Hari tu saya ada beli Yang ArcRail punya Saya tak tahu sebut Ah Aril Aril So hari tu saya beli ni Ini best juga Kita boleh letak Kita punya Power extension Dekat meja Jadi senang lah Kita nak cucuk-cucuk kan Ni harga dia dalam RM40 Mahal juga Tapi bagi saya okay lah And Nama dia Aril Apa lah nama dia RM40 Saya letak jugalah Untuk anda beli Power strip holder Nama dia Aril Zafran Eh tak Aril power Strip holder Table 40 eh Accessory Alright So kita pergi kepada Soalan seterusnya Soalan seterusnya Dari kawan kita Daniel Dizzy Ada suggestion laptop gaming Dalam 3 hingga 4K ke Kalau laptop gaming Anda 3-4K Sekarang saya suggest Selain daripada Selain dari Anda beli Colorful X15 kan Anda Ni Colorful X15 Anda boleh beli Colorful X15 Harga dia dalam RM3999 Macam tu sahajalah RM3899 ni Anda boleh beli Dia pakai I5 12th Gen 3050 Ti dah Harga dia RM3889 Anda boleh beli ni Yang ni memang mantap Gila lah Kalau anda nak beli Saya rasa saya dah ada tulis kot Dekat sini Takde lagi Ok jap Saya letak link beli Dekat sini 3889 ni Consider paling murah lah Sebab sebelum ni Harga dia ialah RM3899 Dan Suddenly Harga dia naik Jadi RM3999 So sekarang Harga dia balik kepada 3889 3889 tu Kira muah lah X15 I5 12th Gen RTX 3050 Ti RAM dia dah pun 8 Dah pun 16GB Oh bukan 8GB eh So ini pun ok Cuma problem dia Ialah kita tak tahu Sejauh mana dia punya After sale service Kalau full laptop ni Dia baru sahaja Maksud Malaysia So kalau anda nak Beli kan Yang bajet bawah Daripada Bawah daripada RM4,000 ni Saya suggest Anda beli HP Victus Yang mana Harga dia Ialah 3 Yang ni kot Bukan Bukan Harga dia Dalam RM3,000 Lebih Dia pakai Ryzen This one Anda boleh beli yang ni Nak best Anda upgrade RAM dia Jadi 16GB Ni RAM dia 8GB So anda beli yang ni Performance dia Memang nice Performance dia Memang nice Saya boleh share Sekejap Saya boleh share Ke dekat Sekejap HP Victus Ryzen 5 RX 655 655M Eh apatah Dia punya Graphic card 6550M Betul dah tu RM 3420 Oh 3420 eh Harga dia tak silam saya 3669 Tapi dah jadi murah Macam ni eh Okay Kepada semua yang baru datang Wah Kita ada 160 viewers Actually kita live Dekat 2 tempat Satu dekat PC saya ni Ya saya live Dekat YouTube Dan satu lagi Dekat TikTok Which saya akan Focus kepada YouTube lah Sebenarnya Tapi saya akan baca Juga lah Comment-comment Dekat TikTok ni Cuma Susah sikit Dekat TikTok ni Susah saya nak present Macam apa yang menarik Maybe anda boleh Pindah ke YouTube lah Kalau anda nak tahu Apa yang saya present eh So dekat TikTok ni Ada yang tanya Soalan macam Habis cerah Kit tanya lah Habis cerah Skullcandy ok ke tak Bagi saya Dia punya kualiti ok Tapi dia macam Overpriced sikit lah Cokolate Bang Kenapa touchpad saya Tak boleh klik Right klik boleh Tapi nak klik tak boleh Macam mana tu Autot power Barbaru ni saya ada tengok Lenovo ada pad gaming 3 YT luar Dia kata padu Actually ok lah Tapi kalau saya Saya akan go for HP Victus lah Alright So bang Macam mana nak sambung Belajar ke Jepun Ada banyak cara Untuk sambung belajar ke Jepun Ada banyak bisnis suar Sebenarnya Okay guys Kepada semua yang baru datang Actually saya Nak bagitahu kepada anda Yang pada 31 Ogos ni Ada satu PC Fair Dekat Kota Baru Kelantan Kalau sekarang ada PC Fair Dekat Mid Valley kan Tapi pada 31 Ogos ni Ada PC Fair Dekat KB Mall Kota Baru Kelantan PC Fair ni Consider PC Fair yang Pali besar lah Dekat Kelantan Lepas PKP Start PKP Kira lama dah Tak ada kan Ada banyak event menarik Ada banyak promotion menarik Macam laptop gaming Anda boleh beli pada harga Bawah RM3000 Malaysia Untuk RTX 30 RM50 Memang murah gila Lepas tu Macam Aksesori pun ada Macam ni Joystick Joystick anda boleh dapat Ada lelong lagi Ini Wireless Mechanical Gaming Keyboard Harga dia RM75 sahaja guys RM75 sahaja Anda boleh pergi Nampak tak ni Wireless Mechanical Gaming Keyboard Harga dia RM75 sahaja So PC Fair ni Selama 4 hari Daripada 31 Ogos 1 September 2 September 3 September Dekat KB Mall Kota Baru Kelantan So anda boleh datang lah Ni pun ada 700 bungkus nasi nakoba Disediakan Pada pukul 11 pagi Pagi Merdeka 31 Ogos eh So Siapa-siapa yang berkelapangan Bolehlah anda singgah Dekat Kota Baru Kelantan Saya ada dekat sana So anda boleh jumpa Saya dekat sana Alright Azhar Habis cakap Vetus G15 Atau Legion V G15 eh Mana dia Vetus G15 Tak tahu Taki Udi Ubaidila Habis Portable Wi-Fi yang bagus Portable Wi-Fi ni Kalau yang bagus Kalau nak yang Kita kata Yang legal sikit Anda boleh beli tender lah Harga dia dalam 239 macam tu Ini ialah Sorry Anda tanya portable Wi-Fi kan So Kalau portable Wi-Fi ni Dia panggil sebagai Mi-Fi lah So Mi-Fi ni Actually anda boleh beli tender Tapi kalau anda nak kualiti yang mantap Gila Nak tak nak Anda kena beli yang mod Punya Yang mod lah Yang mod punya Model dia Anda boleh beli dari sini Mana-mana yang dijual ni Memang mantap lah Anda boleh beli dari sini Kualiti dia dah ok Dan dia dah pun mod Untuk kita So senang 4G LTE Dia panggil mobile Wi-Fi Ataupun Bahasa pendek kita panggil Mi-Fi Mi-Fi Mobile Wi-Fi Sekejap eh Mobile L4G LTE Mobile Wi-Fi RM75 Dia start dengan RM75 lah Router ke? Boleh lah Router pun boleh Ok guys Selamat datang ke live channel YouTube Mona Lisa Dan juga live TikTok eh Q Habis cerak ROG Craze Wireless Ok ke tak? Q Kalau anda nak tahu Saya punya Saya punya idaman eh Gaming Mouse idaman Memang ASUS ROG Craze Wireless lah Harga dia dalam RM289 Paling murah Maybe boleh cari dalam RM269 Macam tu Q Buat green screen Pakman Apa? Yang ni ke? Setahulah yang ni TikTok saya tak pandai sangat Habis letak lah Android Box tadi kat Note Dah dah letak dah Actually Anda boleh search dekat Dekat saya punya Spreadsheet ni kan Anda search ON O-N-N eh O-N-N So ON memang saya ada Memang saya recommend gila ON ni saya recommend Saya sendiri guna Ada dekat luar bilik saya So ON ni saya dah letak Harga dia dalam RM159 Link dia ada dekat tepi ni Anda boleh terus klik lah Haa ON ni saya memang recommend gila Kalau anda nak beli Daripada anda beli Xiaomi Mystic lah Anda beli Realme punya lah Yang tu lagi bagus lah sebenarnya Haa Atas tu anda boleh nampak Ada promotion laptop Masa PC Fair tu Harga RM899 Sahaja guys Murah gila Seriously Tu laptop baru eh Bukan second hand Bukan refurbish Koroneco Mike recommended Harga pertengahan Haa Beli Feefine Mike ni Feefine Saya dah letak juga biasanya Feefine ni So anda boleh beli Feefine T683 ni Dia dah full set dah Dia dah full set Haa Dia dah full set dah Haa Sekejap eh Kita cari link baru Eh ni komika Kita nak Feefine Kita nak Feefine Kejap eh Feefine Feefine Haa Feefine This one eh So Feefine 249 Ya Haa Kita boleh dapat lagi 249 eh 249 Mana dah Haa Feefine 249 Kejap kejap Saya jadi keliru Kejap Haa Feefine 249 Haa Anda boleh beli ni Haa Feefine Haa Condenser T683 eh Haa Yang ni So dia 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 dah Dia full set Oh Boleh lemak Nampak tak Alright So Ini dia Feefine T683 Dia dah full set Siap dengan Dia punya arm Lepas tu Dia dah datang dengan Apa Windshield Dekat ni Windscreen Ok lah Memang ok lah Dah lengkap dah semua benda Pop filter dah Haa Dah datang semua So anda beli yang ni Kualiti dia nice lah Alright Soalan seterusnya Dari Wah Dekat Youtube Kali ni kita ada 200 orang eh Lamai juga yang tengok Saya akan baca soalan anda secara rawak lah This time saya akan baca secara rawak Madhen Bang Suggest printer terbaik bagi masa sekarang Dan apa patut saya lihat Semasa beli printer Printer terbaik Memang saya rekomen anda beli Canon G3020 lah Tapi harga dia anda pun tahu Sangat-sangat mahal But Basically Bila kita nak beli printer ni kan Kita kena tengok Yang pertama Function yang kita nak tu Biasanya print scan copy Lepas tu anda kena tahu Kualiti scan Tak sama dengan kualiti printing Scan ni dia bergantung juga kepada Kamera dia tu Haa Jadi kalau kamera dia tu tak Dia punya megapixel tak Besar Jadi bila kita scan Lepas tu kita print balik Macam copy kita kata So image tu akan pecah-pecah sikit lah Lepas tu kita kena tengok pula Dari segi Printer ni Benda yang paling penting Sebenarnya anda kena tengok Ialah dari segi Consumability dia tu Haa Consumability maksudnya Haa Dakwat dia Berapa mahal Harga dakwat dia Kemudian Dia punya sekali print tu Berapa boleh print Ini benda yang paling penting Sebenarnya Lepas tu warranty lah Kebanyakan printer sekarang Dia datang dengan 3 tahun warranty But Kadang-kadang dia tricky sikit Kadang-kadang dia datang Satu tambah dua Tambah dua tu Bila mana anda call Dia punya service center Ada juga yang memang Dia dah datang dengan 3 tahun warranty But Apa-apa pun Untuk printer ni Anda kena tengok Dia punya dakwat tu Kalau dakwat mahal Walaupun body dia mahal Eh Body dia murah Tak ada guna punya Anda beli printer ni Alright Soalan seterusnya Hazaruddin 4 Waalaikumsalam Saya suggest buat video Biografi Macam Abel berani buat tu Nak gak through Perjalanan Hidup Abel Oh ya ke Haa Nantilah saya buat kan Haa Reconnecting Abel cekang Recommend laptop Untuk 3D animation And graphic student Saya recommend anda beli Owner Magic Book 20 22 Yang saya review semalam Dia pakai i5 12 500H Dengan RTX 2050 Huh Mantap gila Harga RM5,000 je guys Ok Wah Ada dapat Nasi lemak eh Dekat Dekat TikTok ni Faiz Taylo Tengok kerusi Abang pakai apa Saya pakai Andasit Andasit Kaiser V3 Bang headset Budget apa yang best Headset budget yang best Anda boleh beli Headset budget yang best Anda boleh beli Onikuma K20 Harga dia dalam RM59 Macam tu I-Fans gadget Bang nak tanya Untuk mikrofon Bila nak record video I Apa tu Ada orang hantar durian eh Zaim Hazik tanya Ambil cekah 3060 ke 3060 I Pening pilihan mana Belilah 3060 Ti Bu Puas hati kan Liang Wah Abang ada lagi simpan PC AIO Evolve Wah Abang Tak adalah Saya tak ada simpan AIO Evolve Fitri Rose Bang Kalau I3 9100F RTX 5060 Ti Botanet Memang ada botanet Tapi ok je Kalau anda nak guna Untuk main game Alright Seterusnya John Yu Insta360S tu Ada promo ke tak Tak ada Babushka Mic untuk recording Yang ok Abis cerah Mic untuk recording tu Anda nak guna macam mana Nak guna wireless ke Nak guna wired ke Kalau anda tak nak pening kepala Beli je Lebelium microphone Wireless pun ok dah Anda boleh beli Kalau murah tu Ada banyak brand yang Kita kata ni kan Tapi Antara yang ok Anda boleh beli Mauno Itu ok lah Muhammad Firdaus Mousepad gaming yang best Abis cerah Mousepad gaming yang best ni Tak lain dan tak Bukan lah Bagi saya Dia actually banyak lah Tapi Kalau anda tanya saya Saya punya personal preference Ialah Cooler Master Master Mousepad 71 Kita tengok lah Saya pun tak ingat Rasa 731 kot Mungkin ni Cooler Master MP Sorry sorry MP Cooler Master Mousepad 511 Tengok So Yup Anda boleh beli ni 511 ni Bagi saya dia best Dia tebal Bawah tu getah gila And boleh dicuci Dengan sangat-sangat senang MP511 Nama dia MP511 Ada Ada size L Ada XL Ada XXL Dan ada 510L RM69 RM69 Malaysia Sekejap Saya letak link beli tu Basically link ni Saya ada letak Saya ada ping Dekat chat And dekat description pun ada Cooler Master Master 510 Lush Mousepad Harga 69 Dah ada letak dah Sebenarnya Accessory Mousepad Saya letak mousepad lah Senang sikit By the way Sebut tentang Cooler Master Guys Sebut tentang Cooler Master Saya nak Kongsikan dengan anda Actually hari ni saya baru dapat Something Saya baru dapat something Dari Cooler Master Cooler Master hantar kepada saya Ini dia Dia punya cap baru guys Gila lah Lawa gila dia punya cap ni Dekat dia punya hadapan ni Nampak macam karbon Haa Sorry tu saya Yang ni bukan giveaway Ni memang saya punya personal collection lah So Dekat sini dia ada tulis 30 Dia refer kepada 30 anniversary Cooler Master Haa Mantap guys Pakai terus Baru sampai sahaja Saya tak Tak sempat nak apa-apa Saya nak share dalam live ni Kemudian dia bagi kepada saya Dia punya t-shirt Yang berwarna hitam Saya rasa dia punya Oh lain lah Design dia lain Ni Sesi 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 Riak sikit lah Sesi takabur sikit Sesi takabur sikit So ni Cooler Master Hantar special lah Anda cari dekat kedai Tak jumpa lah So Yap Ini dia punya Oh Kulit Baju dia Kain jenis Macam Ni lah Sejuk sikit eh So dekat belakang ni Dia ada tulis Cooler Master 30 years 30 years Anniversary eh Dekat depan Dia punya design macam ni Decades of shaping Haa Cantik guys So ni baju saya juga Haa Haa Okay So ini warna putih Haa Ni boleh lah Saya pakai pergi event Mana-mana Nampak formal sikit lah Huh Lawa lah Kain dia memang Kain mahal guys Haa Ni Apa ni Dia tulis Wired different Haa Wired different eh Memang lah Jangan putus wayar lah Nanti gila iseng So belakang ni Ada tulis Cooler Master Haa Ini pun cantik Tak pakai terus pun susah Then last sekali Dia ada bagi Kepada saya Cooler Master Bagi Antara benda yang Saya sedang cari jugalah Sekarang Saya sedang cari Macam mana ni Okay Sebab Hari tu Bila sejuk Saya Eh sekarang kan Bila dah berumur ni Saya start rasa sejuk Dulu Dulu okay lagi Boleh tahan lagi Haa Tapi sekarang macam Dah tak boleh tahan So Last sekali Cooler Master ada bagi Hoodie So ini adalah Hoodie Cooler Master Atas dia ni Warna Warna Purple lah kan Murasaki So ni Murasaki ada Lambang Cooler Master Dekat sini Then dekat hadapan Dalam dia ni Ada Murasaki Hero Juga Murasaki Hero Then Depan dia ni Ada tulis Decade of Shaping the future Alright Then belakang Dia ni pun Ada dia punya Anniversary lah Basically warna Hitam dan juga Purple Syok Cantik guys Selesai sesi Saya punya Takabu kan Alright Seterusnya Alright Usman Afan Waalaikumsalam Boleh rekomen laptop Harga RM1,600 Untuk student Takabu Usman Boleh beli Lenovo V14 Eh Siapa-siapa Dekat live TikTok Oh Dekat live TikTok Dah ramai Blah Daripada 50 lebih Sekarang tinggal 16 je Sebab saya Tak layan Orang Dekat TikTok Tapi Tak apalah Saya live Dekat TikTok ni Saja-saja Sajalah Kan Kat website Biostar Dan Karina A320M Version 6 Tadi ada tanya Spam Alalalala Mana ni Mana ni Saya Ada soalan apa Ada efek tak Kalau guna Imprinter Taori Dia akan Void warranty Kalau anda pakai Imprinter Taori Anda akan Void warranty Untuk Budget anda Dalam sekitar 400 Sorry 1600 Macam tu kan Actually anda boleh beli Lenovo Lenovo V14 Anda boleh beli Lenovo V14 Kalau ni tak ada Bag Harga dia 1469 Ringgit Sahaja Tapi ni SSD Sahajalah SSD Sahaja Tak ada Tak ada Kita kata Tak ada Tak ada Hadisah Saya Recommend anda Yang ada Yang ni punya 1899 Dah ada Hard disk Ada RAM pun Dah 8GB RAM 4GB Untuk tahu 2022 Memang tak Memadai Memang tak boleh Buat apa-apa So Dekat sini Kalau tengok Dia punya ni 1469 Boleh Boleh Juga anda Beli Dulu Yang ni Dan Bila anda Ada Duit Anda Upgrade Time By Time Anda Upgrade Lenovo V14 RM1489 Laptop Alright So Thank you Sekarang kita ada Ramai juga orang Dekat kita punya TikTok Tiba-tiba ada 46 orang Yang tengok kita punya TikTok But Kita punya Focus Still Dekat kita punya YouTube Sebab Senang saya Nak present Apa barang Yang saya Recommend tu ML Syukri Giveaway hoodie Memang mustahil lah Kalau baju tu Mungkin saya boleh Fikirkan lagi Hoodie memang Mustahil lah Hoodie dengan cap Adalah benda yang Susah saya nak bagi Dekat orang Cap lah Cap memang saya Kumpul lah Sebab cap dia ni Bukan sahaja Dekat depan dia Nampak macam Karbon lah Tapi Dekat belakang pun Dia pakai kain Yang mahal lah Saya tak tahu Saya bukan pandai Barang-barang Macam ni lah Tapi kain dia pakai ni Bukan macam cap Biasa punya kain lah Alright Soalan seterusnya Dari Lain macam Usman Afan Apa ni Usman Afan Eh abis cekah Comel lah Nak cubit-cubit Boleh juga Kita sama-sama Cubit Mi kotos Lawa And clean cap tu Zenom Abis suggest RAM laptop 2400 MHz Murah Anda boleh beli Kingston punya Jangan risau Beli je yang tu Azrael Monitor 32 inci Paling murah Paling murah Anda boleh beli Acer Harga dia dalam 799 sahaja Acer 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 Harga Harga dia Kalau tengok Ada lebih Kurang dalam 18 orang lah Yang aktif Dekat kita punya Google spreadsheet ni Yang sedang tengok lah Saya punya sheet ni So Basically Anda boleh Klik link Yang saya letak tu Alright Kalau part K Modal Boleh dapat PC spec apa InsyaAllah Anda boleh dapat Ryzen 5 Dengan RTS 3060 Deal down there Habis 3060 Ti Dengan 550W Dengan Ngam tak Actually boleh Actually boleh Tapi Orang akan suka Beli yang lagi besar lah Untuk dapatkan Headroom yang besar tu Kalau Jom kita tengok Jom kita tengok Sebelum ni pun Saya selalu tunjuk lah Untuk check Calculator Untuk check Power supply anda Dengan anda punya Grafic card Ataupun spec PC Anda boleh Pergi dekat Power supply calculator Ada banyak brand Yang buat Power supply calculator Tapi yang saya selalu Rujuk ialah Cooler Master Nampak tak That's why saya dapat Topi dia Kita kena Pam Eh untuk Pengatauan anda eh Cooler Master Ada satu grup Yang sangat-sangat Aktif Dia pun selalu Bagi hadiah Anda kena join Ni Cooler Master Community ni Malaysia Community Malaysia Dan dekat sini Mereka memang ada Banyak buat Give away Sekejap Saya letak Link dekat sini FB Group Cooler Master Anda masuk dekat sini Anda update Anda punya Apa Produk Produk Cooler Master Dan anda beritahu Habis cerah Habis cerah Bawa saya Datang ke sini Mana tahu Dapat hadiah Kan Alright Kita balik kepada Soalan Kepada soalan Kawan kita tadi Jom kita pergi Kepada Kita try Calculator lah Cooler Master Calculator ni Kita cuba buat Spec i5 Razor 5 Dan grafik Card tadi Dia cakap 3060 Ti 3060 Ti Sekejap 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 3060 Ti Kenapa Tiba-tiba Takde Tapi takpe Kita pilih 3070 RAM kita pilih 16GB Lepas tu Storage kita buat je 120 Hard disk kita letak je Tak kisah pun Then Dia akan recommend Kepada kita Just Yang Boleh guna 397 Dah ok dah Tapi Dia akan recommend Lagi besar dari tu Supaya ada space Ada lagi lah Tempat bernafas Sebab kita kena tahu Yang power supply ni Dia tak Dia tak Sama dengan Apa yang dia iklan Kalau dia kata 550W Dia bukanlah 550W Dia mesti kurang sikit lah Syafiq Azri Bang Kalau shutdown laptop Lepas tu Bila on balik Bateri laptop berkurangan Adakah normal Kena pastikan Betul-betul shutdown lah Saya takut dia masuk Dalam sleep mode Zulfadli Manas Headphone marhan Untuk budak sekolah Bawah 30 Kalau bawah 30 Anda boleh beli Yang betul-betul Basic lah Dia ok Tapi Jangan expect Something yang besar Harga dia dalam 39 Tak silap saya Sekejap Saya lupa nama Saya lupa nama dia Bentuk dia Memang gaming Bentuk dia gaming Cuma kualiti tu So-so Tak adalah Kita kata Sedap sangat tu Tak ada Sekejap Disuai Eh bukan Fantech Mars ni Saya tak pernah try Tapi murah juga ni Kalau anda nak beli Alamak Yang saya selalu dengar tu Tak adalah Dekat sini Tak adalah Yang saya selalu dengar tu Tak ada Alamak Tapi maybe anda boleh beli Fantech Mars ni lah So Fantech Mars ni Dia Harga dia RM19 sahaja Katanya untuk gaming Tapi saya tak pernah try Jadi saya tak berani nak Beritahu lah Macam mana Alright Soalan seterusnya Kita baca dari Dari kawan kita Anisha dia just Beritahu bang Ya Anisha Bosku Abang pergi kat website Biostar dan cari A320 version Dia kat CPU support Ryzen 5 4500 Oh ya ke Version 6 Nanti kita pergi Webcam Logitech Memang harga lebih dari Kualiti ke Anisha Betul Kalau saya Saya rekomen anda beli Techgear sajalah Jangan beli Jangan beli Apa Jangan beli Tech Logitech Saya tak ada dendam Dengan Logitech Cuma bagi saya Dia Dia Overpriced lah Harga mahal gila Macam Logitech punya Full HD eh Harga dia dah RM200 lebih Tapi kalau anda beli Techgear sebagai contoh Anda baru dapat RM69 Malaysia Kualiti lebih kurang sama je Sofan Jaafar Bang Casing ThinkVision Airflow dia ok tak Ish ThinkVision Saya tak pernah dengar lah ThinkVision eh ThinkVision Casing ThinkVision Casing ThinkVision eh Mana Casing ThinkVision Alah tak tahu Biostark A320M New Version 9 Taiwan Alright So boleh tengok Dekat sini lah Dia punya CPU support So dekat sini Kita boleh tengok 4600 4600 Ada tak 4600 46 4600G Ok Support lah Kalau ikut sini support lah So anda kena update Dia punya firmware lah Alright Soalan seterusnya Dekat YouTube juga Kita pergi dekat YouTube By the way Terima kasih kepada 200 orang yang Tonton dekat YouTube Dan 40 orang Dekat Dekat TikTok eh NST tanya bang Berbaloi tak Beli Xbox Series S sekarang Nak buat main Apex Actually berbaloi lagi lah Xbox Series S bagi saya Okay Aynisha Canva babe Apa Apa nama webcam tadi bang Tak reti aja Teggear T-E-C-G-E-A-R Teggear Teggear Sentinel Harga dia 69 ringgit sahaja Saya pernah review Anda boleh pergi Dekat channel YouTube saya Wah Ramai eh Orang yang boring malam ni Tengok saya punya ni Dayang Fatra Asni dah Suggest laptop murah Untuk daily use tak lag Boleh beli Lenovo V14 tadi Dayang Fawaz Laptop gigabyte G5KD Okay tak I5 11gen 3060 Harga dapat Ui Murah gila tu Fawaz Beli terus Beli terus Okay tu V-Note Peron Pemai Budget murah Tapi okay Might murah Budget okay Kalau anda nak Wired Anda boleh beli Boya BY-M1 lah Boya BY-M1 Sekarang RM19 dah Boleh dapat dah Ni RM17 je Dulu saya beli RM39 Ada harga RM69 pun ada Kalau anda nak Yang Satu Yang berkualiti Sikit lagi Anda boleh beli V-Fine C1 Ini okay sikit lagi lah Harga dia dalam RM70 Tapi Bila-bila Mikrofon juga So ni Wired lah Lepas tu Kalau anda nak Yang wireless punya Bawah 100 Saya lupa nama apa Anda boleh pergi Dekat channel YouTube Cikgu Uluan Dia banyak review Benda-benda macam tu Kalau anda nak Streaming mikrofon Anda boleh beli Yang ni Yang ni saya pernah Review Tapi ada juga orang Yang cakap Tak boleh setup Dengan baik Tapi Buy right Boleh je Sebenarnya Harga dia RM59 sahaja Protect Streaming mikrofon Sebenarnya Boleh je Saya tak pasti Apa yang berlaku Mungkin dia connect Dekat USB 2.0 ke Tapi kalau Dekat saya Saya memang connect Direct je Protect Protect Streaming Mic RM59 Mic Alright guys Okay Kepada semua yang Baru datang eh Kepada orang yang Berada dekat Kota Baru Kelantan Dekat Rengganu Maybe kalau anda Nak cari Barang-barang Komputer Anda boleh pergi Ke PC Fair Pada 31 Ogos ni Bertempat di KB Mall Kelantan eh Ada banyak gila Benda-benda murah Macam laptop Harga RM899 pun ada Lepas tu ada Laptop gaming RTX 3050 Harga dia RM2999 pun ada Ada lelong Lepas tu Macam Kalau Kalau ni kan Promotion ni Ada satu Wireless Mechanical Keyboard RGB eh Harga dia Bukan RGB lah Dia LED lah Bukan RGB Sebab dia Dia fix Warna dia fix Harga dia RM75 sahaja Masa fair tu Haa Anda beli borong lah Tak silap saya Ada dalam 30 biji Macam tu Haa Saya pun tak pastilah Detail Then Speaker ada Everything ada lah Ada event Ada VR Ada Mobile Legends Semua anda boleh pergi Dekat sana Alright So Soalan seterusnya Dari kawan kita Kita macam biasa Kita live satu jam Jadi hari ni kita habis awal Saya boleh lepak-lepak Kejap-kejap lagi Nizam Renggo Tech Gear Ni Tech Gear Dia tak ada H Nizam dia tak ada H Dia TEC Tech Gear Hamiz Gaming Bang Headphone Gaming Yang bajet Yang best Bajet RM300 Kalau bajet RM300 Kalau anda nak wireless Anda boleh beli Asus TUF H1 Wireless eh So anda beli ni Harga dia dalam RM289 sahaja Yang ni best Tapi kalau anda nak Wired punya Anda boleh beli Cooler Master MH RM752 RM752 ni Harga dia Buy right RM319 lah Tapi mungkin anda boleh dapatkan murah lagi RM751 pun ok juga RM752 RM751 ok lah Kisten HyperX Ok kalau anda nak beli Tapi microphone dia Bagi saya outdated lah Dia tak berapa Ok sangat Microphone dia So fun je Afar Macam mana nak kira Bottleneck dalam PC Actually susah Adalah Beberapa Website yang Macam Bottleneck Calculator kan Bottleneck Calculator PC Adalah Tapi ni pun tak berapa Tempat Sebab dia Bergantung kepada Banyak benda Bukan setakat kita punya Prosesor dan juga Graphic card sahaja Alban Amada Bagi RM3 Thank you Thank you Thank you Thank you ML Syukri Set karaoke bang Full set Saya tak tahu Saya tak tahu Tapi tadi kan Saya ada tengok Dekat saya punya Daily Discover ni Ada yang Buat Daily karaoke juga Haa ni dia Family set Saya tak Saya tak boleh lah Saya tak boleh Saya tak Saya tak pasti Apa keperluan Untuk saya Tapi Anak saya suka ni Boleh kot Beli sebiji lah Ni tengok kan Beli warna apa Anak saya suka Warna apa eh Anak saya Gold macam Gold macam Ni sangat kan Kita beli red lah Red nampak ni sikit Haa Saya rasa wife saya Mahulah ni Beli benda-benda Mengarut macam ni kan Anda pun boleh belilah Sekejap saya letak link eh Saya tak Saya tak tahu Quality dia macam mana Tapi kita letak link lah Kita happy-happy eh Family set Karaoke Outdoor RM169 Haa Mic lah Saya letak dia Under mic eh Ok guys Selamat datang ke live channel YouTube Mona Lisa Kita tengok benda-benda Mengarut macam ni eh Ada apa-apa soalan Anda tanya je Jangan tapis-tapis Kita tak kisah Tentang komputer Ketentang apa Wah Dekat TikTok Kita ada 50 orang lagi eh Ramai yang setia Dekat TikTok saya Jangan lupa untuk Like dan juga share Bang Seja monitor the best Bawah 600 Aiman Wafi Kalau bawah 600 eh Anda boleh beli Philips Yang 144Hz VA panel Harga dia RM569 Sahaja Anda boleh search yang tu Untuk Siapa-siapa yang ada Dekat TikTok Mona Lisa Actually saya ada letak Beberapa produk Yang Mona Lisa Ada jual tu Kalau anda rasa Nak support saya Anda boleh beli Mousepad Mona Lisa Harga dia RM19 Sahaja Siapa-siapa Dekat YouTube pun Anda boleh beli Mousepad tu Anda boleh pergi Dekat Mona Lisa Dekat Shopee Mona Lisa Then anda beli Mousepad Mousepad Mana dah Mousepad ni Mousepad Mona Lisa Harga dia RM19 Ada 3 design Ada 3 design So anda boleh belilah Design 1 Design 2 Design 3 Based on anda punya Nafsu lah Ni tulis ranca Lepas tu ni ada gambar Mona Lisa Basically Design ni Dibagi oleh Audius Mona Lisa Juga Ada satu ketika tu Saya buat macam Pertandingan eh So masa tu adalah Audius Mona Lisa Dia submit dia punya design So Okay lah Mousepad Mona Lisa Beli di sini Harga pun tak mahal je RM19 sahaja Ni suka-sukalah Tanda support saya Alright Kita ada 200 orang Yang sedang tengok Kita punya live Thank you Banyak-banyak Huawei RM1944 Habis cakap Adjust phone cooler Untuk gaming satu Phone cooler eh Kalau budget anda Unlimited lah Saya gila-gila Recommend anda beli Black Shark Phone cooler Harga dia Mahal lah RM249 Malaysia Phone cooler 3 pro ni lah Tapi Seriously Mantap gila Seriously Seriously Adakah Dekat belakang saya Dia dekat luar Bilik saya lah Tapi Memang kita kata Next level lah Next level Bosku Seriously Saya recommend Gila anda beli yang ni Sekejap eh Saya letak link beli Mana dah Link beli ni Nak letak kat mana Ok saya letak link beli Dekat Ni punya Black Shark Phone cooler mobile Ni saya dah ada Ni Black Shark So Saya letak link beli ni Anda boleh search lah Anda search Black Shark Saya letak dekat Accessory Alright Selamat datang Kepada semua Kalau anda ada Apa-apa soalan Anda boleh tanya saya Soalan anda tu Tak kisahlah Apa soalan Saya akan baca Secara random eh Hari ni saya tak ikut turutan Saya akan cucuk-cucuk Baca sahaja Vizan Bang Laptop gaming on Selalu dah pakai 1 tahun Perlu hantar servis thermal paste ke tak Boleh hantar lah Boleh hantar Biasanya laptop Masalah dengan laptop gaming ni Ataupun laptop yang kita selalu guna Ialah dari segi Thermal kan Sebab Thermal paste tu Dia mengeras Bila dia mengeras Dia tak alirkan Haba dengan baik Ataupun dia Dia tak rapat kan Antara Heatsync Dengan kita punya processor Ataupun grafik card Dekat chipset tu kan So dengan cara tu Kita punya Proses penyejukan laptop tu Akan jadi lambat lah Cuma Kena tengok juga Ada laptop Bila kita buka Untuk cuci kipas tu Akan berlaku Void warranty Yang tu memang tak boleh buat apalah Kena tunggu habis waranti Baru buat Hanif Baby Abel Nak tahu website yang buat ansuran Untuk PC gaming Boleh beli dekat Shopee actually Saya rasa Racun tag pun ada buat Shopee ada buat ansuran Secara Usman Afan Waalaikumsalam Abel Boleh recommend table gaming tak Selain IKEA Limong Sebab Abel Saya tengah pakai Dah bengkok tengah Walaupun dah Tambah kaki kat tengah Oh ye ke Kalau Meja kan Salah satu meja Saya recommend ni Dari China lah Tempered glass Table Lepas saya pakai IKEA Limong tu Which is saya pun Memang dah bending jugalah Sebenarnya So saya pakai Saya ada beli yang ni Tapi saya tak pakai lah Sekarang Kawan saya pakai Saya bagi hadiah dekat kawan saya Harga dia dalam 285 sahaja guys Tapi belilah yang panjang Jangan beli yang pendek Jadi yang kalau panjang tu 140 160 panjang saya 140 good enough lah Untuk kita Melainkan anda nak letak PC Atas meja Anda beli 160 Kalau saya ni Saya harga dia 347 lah Ada tak Table So Table Table Tak ada Jadi saya letak link ni Tempered glass Table 140mm RM 359 tadi Siapa tak ingat lah Tapi anda boleh klik link tu lah Harga dia lebih kurang tu 347 Okay 347 Kenapa saya Okay Saya dah review ni Anda boleh search dekat YouTube Mona Lisa Anda search Mona Lisa PC Meja gaming Lebih kurang macam tu lah Saya letak eh So Yang ni Saya beli yang ni Saya pasang dekat rumah kawan saya lah Ni dia Produk dia Dia punya Dia punya frame Ataupun dia punya kerangka tu Memang kita kata Kosong lah Holo Bila kita ketuk tu Bunyi ada Benda kosong dalam dia Tapi Yang penting atas dia tu Tempered glass Tempered glass Kenapa penting Sebab kita kan minum Dekat meja kita Lepas tu kadang-kadang Kita ada buat kerja Kita potong kan Jadi Bila kita pakai tempered glass Okay Benda tu tak Tak merosakkan produk tu lah Jadi Saya sangat-sangat Recommend anda beli yang ni Tapi Kalau anda ada duit Anda boleh beli yang Saya guna sekarang Iaitu EVIS So Harga dia Tak mahal sangat lah Untuk orang politik Harga dia tak mahal sangat Untuk orang politik Dalam 2889 Macam tu Saya pakai yang paling besar punya Harga dia memang 2889 lah Ni memang puas hati Saya Anak saya duduk pun okay Saya duduk pun okay Dekat tengah-tengah Cuma tak boleh duduk lama-lama lah Duduk lama-lama Nanti bending juga kan Dah lah Barang harga dekat RM3000 Malaysia EVIS adjustable Table RM3K Senang Saya letak macam tu Table Oh patut pun Dia akan jadi tablet eh Table Alright guys Selamat datang ke live channel YouTube MonaLiza Dan juga TikTok MonaLiza eh Jom kita baca dekat TikTok pula Live dekat YouTube sekali ke Bicara On list Betul Dekat YouTube sekali Aslam alternate for Bang Saya main game tapi Tak full screen So macam mana nak bagi full screen Tekan alternate enter Bro M.U.G First kali Cuba tekan alternate enter Kalau tak boleh Anda pergi dekat setting Then anda cari Exclusive full screen Punya setting lah Amshadow Harga market GTX 1650 Berapa bang Harga market GTX 1650 Sekarang tak silap Saya dalam 800 lah Yusri Bila nak review PC gaming budget pula bang Sekarang busy sikit But maybe after PC fair After PC fair Saya akan buat Philip Apa tadi bang Saya lupa model dia Aiman Wafi Anda kena check Philip Anda tulis Philip monitor 144Hz 144Hz And anda akan jumpa Are you suggest to update The BIOS Bosku Eh Boleh 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 update BIOS Ok Bang laptop Asset Aspire 3 Ok tak Bang laptop 3060 I5 Berbaloi ke tak Kalau saya Saya akan go for I5 ok Kalau anda nak beli Tapi kena cari yang 12 Jan Ana Specify dekat mana Dekat KB Mall Kelantan Kota Baru Haikal Hyrodin Macherah suggest Budget Wireless Gaming Headset Bawah 1000 Epos Saya lupa Epos model mana lah Tapi kalau nak Memang Epos Sennheiser punya Model dia GS berapa dah Haa Harga dia dekat 800 something lah Ke dah naik jadi 1000 pun saya tak pastilah Ini kot Ini kot Haa Dah 1000 something lah Guys Tapi cubalah Minta discount Dari Death Weather ni Saya rasa dia bagilah Sebab Masa promo Memang harga dia Below than 1000 lah Haa Ni Harga dia dekat-dekat dah ni Dekat-dekat 1000 Boleh lah Ni direct dari Epos eh Direct dari Epos Saya pun kalau nak beli Ada 2 benda lah Saya nak beli sekarang Haa Bukan beli sekarang Saya punya Saya punya Haa Apa kita kata Saya punya Idaman lah sekarang kan Satu Epos punya headset ni Haa 1099 Satu lagi Ialah Haa Yang produk yang baru sahaja Dilancarkan Haa Produk yang baru sahaja Dilancarkan Sepada minggu lepas Iaitu DJI Avatar Haa So Ini Ialah FPV FPV punya Drone FPV maksudnya Kita control dia Haa FPV Apa singkatan dia Tapi basically kita control Kita boleh nampak lah Apa dekat depan ni Biasa Biasanya Orang custom benda ni Tapi ni DJI DJI dah datangkan Satu set Ringkas macam tu Saya tertarik lah Dengan produk ni Tapi tengah fikir-fikir Kalau saya beli ni Adakah saya akan guna dia Rasa macam tak guna Sebelum ni Saya dah beli DJI Mavy Air Mini Guna dalam seminggu Lepas tu Dah jual lah Memang tak guna pun Haa Tengah fikir-fikir lagi lah Nak beli ke tak Nak beli lagi ke tak Nak beli ke tak Haa Tengah fikir lagi ni Ini produk apa ni Ini mesti lipat sahaja ni Haa Ya Allah Anda rasa patut beli ke tak Maybe anda boleh tolong saya Patut beli ke tak Muhammad Atarmizi Bang Bang Nanolift tak ada pun Dekat Shopee Nak beli kat mana Nanolift incoming stock dia Akan masuk pada Akhir bulan ni So Bulan depan anda boleh beli Haa Memang dia tak ada stock sekarang Sebab dia habis stock Tapi bulan depan agak ada Koshar Zakaria Habis cerah seantara HP Victus Dengan Honor 14 Mana lagi ok dan berbaloi Kalau anda tanya Honor 14 Sekarang seriously Saya impress gila dengan Honor Magic Book 14 Kalau anda tanya saya Saya memang akan rekomen Anda beli Honor Magic Book 14 Tapi pastikan yang RTS 2050 Dia ada satu model lagi Yang murah harga dia RM4,000 Yang tu dia just pakai Intel Iris XE Yang penting anda kena cari Yang RTS 2050 Hu Mantap guys Haa Max Angelo Haa Habis Kamera habis kabur Haa Itulah kabur Seperti hati saya Haa FPV Haziq Aiman Itulah saya ingatkan First person view Tak pastilah Mungkin lah Saya rasa pun first person view Haa Cuma dia perlukan skill lah Dia perlukan skill Haa Saya pun tak pasti Meo Bang tak payah beli bang Itulah Haa Anus Romani Tak patut beli Kalau macam tu Tu nafsu je Kena tahan Haa Saya pun rasa macam tu Saya rasa nafsu je Sebab saya tengok review Macam Potato Jet Saya tengok review Siapa dah Youtuber Malaysia yang famous Dengan Dengan travel travel ni Haa Saya suka tengok Saya suka cara dia bercakap Haa Apa tak Saya suka cara dia bercakap Nama apa dah Youtuber tu Haa Ni ni dia Fikri Zamri Haa Saya suka tengok dia punya Video jugalah Haa Saya suka tengok dia punya video Then dia pun ada review Nampak dia punya review tu Macam Oh menarik Gila kan Haa Tengok dia main ni Haa Time to shine So FPV ni Kita boleh masuk dekat celah-celah ni Haa Then dia boleh pergi jarak Sampai 10km Macam tu Jauh Haish Saya memang lemah lah Dengan drone Nafsu saya dengan drone Memang besar sangat lah Haa Rio TWS dengan heavy base Haa Dia macam ni Anda boleh beli ni Kreatif Kreatif Outlier Outlier Which is saya guna sekarang lah Kalau anda pergi ni pun Saya rasa saya dah letak dah semalam Takde Outlier Kreatif Takde Haa So Kreatif Outlier ni Harga dia dalam 310 lah Eh Seriously Outlier Pro Anda kena beli 300 Outlier Pro Harga dia 310 Ini adalah Ini adalah Saya punya Current Current punya TWS lah Creative Outlier Pro RM310 So TWS eh Then saya letak dekat sini Alright So ni produk dia Ini produk dia guys Memang saya guna secara personal Haa So ni produk dia Dia punya Kotak memang besar gila Kalau anda pakai Anda jenis pakai Haa Seluar jeans yang ketat kan Yang dia punya pocket tu sempit Haa Memang Haa Kita kata Lame gila Then Yang penting Audio dia memang Sedap gila Ini antara TWS Yang bagi saya Dia lengkap Jadi bila kita pakai Dengan dia punya EQ Kita install dia punya apps Kualiti dia memang mantap Sebab dia mampu keluarkan Haa Kualiti tu CEO Dah tak ada Haa CEO of troll Dah tak ada content react setup ke Actually ada Cuma saya tak sempat Latest kan Haa Latest untuk content react pc Saya tak pasti Boleh buka dekat sini ke tak Kejap Saya cuba buka Bagi ke gmail kejap Then kita pergi ke react pc Okay react pc Latest eh Nampak tak Okay React pc yang paling Latest saya Sekejap React pc yang paling Latest saya On Iaitu Kamal Aiman Kamal Aiman ni pada 30 Jun Haa 2 bulan dah tertinggal So atas ni ada banyak lagi Orang hantar ni Macam Hizamul Haq Dia hantar pada 30 Jun Haa Tapi ni Kamal Aiman ni Saya dah Saya dah siap Saya dah siap dah video Cuma tak publish lagi Lepas tu ada Haa Macam ni dia scam lah Dia kata dia nak Apa Basically kalau anda nak tahu Haa Scam ke tak anda tengok Dia punya email Kalau CZ ni memang scam lah And Haa Fishing So react pc actually ada lagi Cuma saya tak sempat nak buat Saya mohon maaf sangat-sangat Memang tak sempat Haa Kalau sempat saya akan buat lah Haa Tengok macam ni Sorry sangat-sangat eh Haa Bukan tak nak buat Saya pun suka buat Saya suka kadang-kadang Bila kita buat content Haa Content Haa React pc ni Sometime Kita tak Kita tak sangka yang Oh wujud benda macam ni Oh wujud idea macam ni Kenapa saya punya ni So dia jadi Dia jadi macam tu Haa PC tak padu pun boleh join Saya punya react pc kali ni Memang tak isah Anda pakai setup Laptop pun tak ada masalah lah As long as gambar anda Menepati saya Tak ada masalah Afnan padu ke Review DJI FEB Ada dekat YouTube Fikri Zamri Betul-betul-betul-betul Haa Recon Bang Ada tak any drone yang below 700 Yang best camera quality Tak adalah recon Tak ada Tak ada Usman Afan Fikri Zamri Ya Sonic sound Habis cera Suggest monitor untuk grafik design Haa Sonic sound Anda kalau nak cari monitor untuk grafik design Tak lain dan tak bukan Ialah Asus ProArt eh So this is the best monitor untuk designer Haa Anda boleh beli ni harga 1454 sahaja Dia 2K 2K Lepas tu dia dah pun ada calibrate by Dia dah ada verified dari Kalman lah Haa Salman tu dia Salman Haa Dia dah Dia dah certified dah benda ni Haa Asus ProArt Designer Monitor lah Saya tulis macam tu Designer Monitor 27 inci 2K 2K RM1499 Saya lupa dia punya model Yang dia punya harga Alright Haa Soalan saya baca soalan dekat TikTok pula eh Ok Anisha macam mana nak pilih headphone yang best Best something Oh yang tu memang kena try sebenarnya Fitatun Kodi Tak nampak abang Anas nak tengok juga Haa Abang nak tanya Ryzen 7 2700 sekarang ok ke tak Ok lagi sebenarnya Tapi based on game yang anda nak main lah Izzat dan Hidayat TWS apa tu baru masuk ni Haa Creative Outlier Creative Outlier eh Haa Outlier Pro Nostalgia Kids Bang IGame 3060 Monitor Berapa has sedap main game 140 dah cukup lah 144 Makdang Hadir bosku Thank you Ilman TBH Habis kerja dekat KB Mall ke Tak Kentang VGPC ok ke ViewNet PC eh Gaming PC Ok ViewNet ok AJ Habis cakap duduk atas kerusi ke apa tu Saya duduk dekat atas Andasik Kaiser V3 Saya baru review sahaja Anda boleh pergi dekat channel YouTube Mona Lisa Untuk tengok review tu Ezzy bang Kalau grafik reverbish ada problem tak Kalau kita guna Bergantung Kalau dia mining eh Anda kena check dulu Sebab kebanyakan mining ni Yang pertama dia punya BIOS dah kena tukar dah Yang kedua Possibility untuk overheating Dah berlaku tu ada That's why kena hati-hati Bang Monitor brand Tidal Army ok ke Spider Arm Actually ok Bosku What happen if update the BIOS Can I still use the old Boleh je Tak ada masalah By the way dekat TikTok tu Anda boleh tengok beberapa produk Yang Mona Lisa jual eh Alright kita pergi kepada YouTube Ok Sekali lagi dekat YouTube Farhan Azman Fikir Azamri Amar Kamal Habis cakap pernah tak Try speaker creative people's V2 Tak pernah Tapi So far Produk dari creative Memang tak mengecewa kan Seriously Tak mengecewa kan Saya pakai dia punya soundbar Creative stage Air V2 Lepas tu saya pun pakai dia punya outlier Lepas tu Adli Dia pakai katana Which is video untuk hari ni eh Kalau anda belum tengok lagi Video YouTube Mona Lisa hari ni Adalah video tentang soundbar eh Ini dia Soundbar dari Adli Ini adalah Creative katana 3 Creative katana 2 Harga dia ialah seribu lebih V2 eh V2 ni kan Katana 2 So harga dia mahal gila Seribu Dua ratus Tapi ini untuk gaming Dan kalau anda nak beli yang kami review ni Saya nak jual pada harga Seribu ringgit Malaysia sahaja Pernah gunalah Maksudnya untuk review sahaja Dan kita orang tak main game Adli pun tak main game Saya tak main game So kita nak jual ni Untuk dijadikan modal Beli Maybe beli lens lah kot Tengok apa nak beli Kalau anda nak Anda boleh DM saya dekat IG lah Maybe boleh nego lagi lah Sampai terlepas Wah Ben bagi 15 ringgit Malaysia Thank you Ben Thank you Ben Thank you Ben Saya beli PC Spec Ryzen 55600X Asus ROG Streets 6700ST Tapi monitor belum beli Boleh suggest monitor 27 inci 30 inci yang sesuai Kalau anda Betul-betul kejar Sebab kalau tengok kepada Anda punya pemilihan tu Nampak macam anda tahu Apa yang anda beli kan Jadi maksudnya Anda memang ada duit lah Saya sangat-sangat recommend Anda beli LG Ultra Gear Harga dia dalam 1600 macam tu Dia pakai Nano IPS And dia 2K Yang ni punya Bukan yang ni Yang ni Yang ni mahal Dia dalam 17 Yang ni eh This one tu Yup Anda boleh beli ni Sangat-sangat Bagus lah Seriously Sangat-sangat bagus Anda boleh beli yang ni Cuma dia tak ada Bearing speaker Ke ada Siapa lupa Tak tahulah Benda tu penting tak Untuk anda Tapi ini adalah Nano IPS quality Warna dia sangat cantik Ghosting pun boleh kata Hampir tak adalah LG Ultra Gear 27 inch One Ni model dia Nano IPS 180Hz Saya sangat-sangat recommend Anda beli yang ni Oh jauh-jauh Link beli eh Sekejap Saya letak link beli tu Dalam Kita punya ni By the way Terima kasih kepada semua Yang join saya punya live ni Tak kisahlah Dekat TikTok ke Dekat YouTube ke Kalau kat TikTok Sorry sangat-sangat Sebab saya tak mampu Nak tunjuk ni Saya tak dapat Akses TikTok Menggunakan Streamlabs That's why saya tak boleh Nak tunjuk screen bagus UMP Cicak Abis GTS 1630 Bagus ke tak Okey lah Untuk entry level Untuk kegunaan-kegunaan Biasa tu bagi saya Okey sangat-sangat lah Nak tanya laptop Zenbook 15 OLED Bagus tak untuk student Ilman Untuk kegunaan biasa Okey lah Untuk gaming Memang tak boleh Hazmin Tech Usman Afan Abis gua Abis gua Samsung Z Flip 3 Apa tu Hyrule Amri Katana V2 Dengan Leviathan V2 Mana lagi berbaloi Saya Saya sendiri Suka Leviathan Saya sendiri Suka Leviathan Tapi kualiti Untuk Katana V2 Tak mengecewakan Seriously Alif Haikal Bang Lenovo IdeaPad Gaming 3 Okey ke Untuk engineering student Actually Okey Alif Haikal Haikal Hyrule Black Shark V2 Pro Atau G Pro X Wireless Headset Saya akan go for G Pro X Wireless Headset Black Shark V2 Pro Dia Boyak Abis racun tech Tengah buat promo ROG Keres 200 Lepas guna voucher Ha boleh beli tu Murah gila tu Malik Abis cakap Ada buat tak Custom Diamond Slayer PC Gaming Set Belum Ha takde Dah lot Ha takde Xenom Abis suggest Samba budget Bawah 200 Bawah 200 eh Anda boleh beli Creative Ini memang puas Hati punya Creative Airs Creative Airstage ke Airstage V2 Sebenarnya Tapi yang ada sekarang Ialah yang biasa punya Creative Stage eh Stage Air Dia V2 Yang saya Recommend anda beli Tapi V2 Macam tak masuk Malaysia lagi Dia anda kena beli Direct dekat Ni lah Dekat Bukan yang ni Ini yang lama punya Kita nak yang baru Ke ini yang baru Tak ini yang lama Tak silap saya Sekejap eh Ini yang lama Saya nak V2 punya Anda memang kena beli Dekat website dia lah Website dia Harga dia dalam Rp180 Macam tu Alright Kita dah Dekat Kita dah satu jam Ok So guys Itu sahaja untuk Live kali ni Tak sangka ada 200 orang Yang tengok saya punya live InsyaAllah Saya akan buat lagi pada Esok hari Pada hal waktu yang sama Lebih kurang Jadi kalau anda ada apa-apa soalan Anda boleh DM saya dekat IG And jangan lupa Untuk jumpa saya dekat PC Fair Kota Baru Pada 31 Ogos ni InsyaAllah Saya ada dekat sana Full day kot Daripada pukul 10 pagi Sampai 10 malam Terima kasih kerana menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beraiboh Jumpa lagi Dekat Tintock belum lagi Belum settle lagi